Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Iksanui Janarko Dengan NIMP 27226022102 Dari kelas D3A Ingat 1 Disini saya akan menjelaskan materi tentang Anatomi dan fungsi sistem respirasi Sistem respirasi merupakan proses pengumpulan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida Fungsi utama sistem respirasi adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup Untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida Sistem respirasi terbagi menjadi sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah Sistem pernafasan atas terdiri dari hidung, faring, dan laring Sedangkan sistem pernafasan bawah terdiri dari trachea, bronkus, dan paru-paru Yang pertama hidung Hidung merupakan organ pertama dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal, terlihat, dan bagian internal Fungsi dari hidung adalah menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk Yang kedua faring Faring atau tenggorokan adalah saluran berbentuk corong dengan panjang 13 cm Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara dan makanan Menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara Yang ketiga adalah laring Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago 3 bagian tunggal dan 3 bagian berpasangan Tiga bagian yang berpasangan adalah kartilago Artenoid, cuneiform, dan kornikulat Artenoid adalah bagian yang paling signifikat Dimana jaringan ini memengaruhi pergerakan membran mukosa Lipatan vokal sebenarnya untuk menghasilkan suara Yang keempat ada trachea Trachea atau batang tenggorokan merupakan saluran tubuler yang dilewati udara dari laring menuju paru-paru Dan yang kelima ada bronchus Setelah laring, trachea terbagi menjadi dua cabang utama Bronchus kanan dan kiri Yang mana cabang-cabang ini memasuki paru kanan dan kiri pula Di dalam masing-masing paru, bronchus terus bercabang dan semakin sempit, pendek, dan semakin banyak jumlah cabangnya Seperti percabangan pada pohon Cabang terkecil dikenal dengan sebutan bronchiole Bronchioleus merupakan cabang dari bronchus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trachea sebelum paru Bronchioleus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronchus ke alveoli Dan yang terakhir ada paru Paru-paru dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut lobus Terdapat tiga lobus di paru sebelah kanan dan dua lobus di paru sebelah kiri Masing-masing paru dibungkus oleh dua membran pelindung tipis yang disebut Parietal dan viscera pleura Di antara kedua pleura terdapat lapisan tipis cairan pelumas Cairan ini mengurangi gesekan antar kedua pleura sehingga kedua lapisan dapat bersinggungan satu sama lain saat bernafas Selesai sudah penjelasan materi dari saya Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh